Proses rekapitulasi perhitungan suara pemilu 2024 di tingkat kecamatan mulai dilakukan. Biak kepolisian melakukan pengamanan di lokasi perhitungan dan menggelar patroli di sekitar kantor kecamatan. Personil Polsek Semarang Timur melakukan pengamanan saat berlangsungnya rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kecamatan. Sebelum masuk ke ruang rekapitulasi, seluruh petugas KPPS, PPK hingga saksi pun dilakukan pemeriksaan barang-barang bawaan. Kapolsek Semarang Timur Ibtu Iwan Kurniawan mengatakan pengamanan ditingkatkan untuk mengantisipasi gangguan kamtip mas selama proses rekapitulasi berlangsung. Selain itu, hal tersebut dilakukan menyusul adanya aksi penganiayaan yang terjadi di beberapa daerah. Dalam pengamanan, 20 personil gabungan TNI Polri diterjunkan 24 jam secara bergantian di kantor kecamatan. Jadi untuk rekapitulasi di Kecamatan Semarang Timur itu dimulai pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024. Jadi untuk rekapitulasi serentak seluruh Semarang Kota. Kemudian untuk jumlah personil pengamanan, kita gabungan dari TNI Polri sejumlah 20 personil. Untuk sistematis dari sistem pengamanan sendiri sepedapanan? Jadi dari pengamanan, jadi saat dari petugas PANWAS maupun PPK maupun saksi masuk kita adakan pemeriksaan. Rekapitulasi perhitungan suara dengan total 204 TPS di 10 kelurahan di Kecamatan Semarang Timur diprediksi akan selesai tiga hari ke depan. Setelah dilakukan rekapitulasi di tingkat PPK, logistik pemilu akan diserahkan ke KPU Kota Semarang. Herwi Bawa, Semarang TV Terima kasih telah menonton!